Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Seperti inilah saat warga di Desa Terunyan, Kecamatan Kintamani, Kebupaten Bangli bersama tim dan polisi membersihkan rumah mereka dari baterai lumpur bercampur dengan bebatuan dan pasir yang merendam rumah mereka Kondisi ini lantaran pemukiman warga diterjang banjir bandang dari Bukit Abang pada selasa petang Banjir bandang yang terjadi merusak dan merendam sejumlah bangunan warga di desa ini Menurut warga, banjir bandang terjadi pada saat hujan deras yang terjadi 1,5 jam lebih di wilayah desa setempat Kemudian tiba-tiba air beserta lumpur menerjang pemukiman warga di Desa Terunyan Yang didampak longsor di sini itu tempat dapurnya kekak saya beli bati Semuanya habis hilang, dah dihanyut sama banjir bandang Selain dapur, apa lagi yang rusak? Ini pak, tempat kamar mandinya sama ada pelangkan juga yang rusak Semuanya habis, dapurnya di sini pak? Radutan rumah tangga ya? Iya, Prabowo-Praboran Nah, Niki kan masih musim hujan pak, enggak masih was-was dengan kondisi sekarang? Iya, gitu sih memang takut kalau di sini banyak yang musik ke arah yang aman Makanya nih, saya perbaiki dulu ini biar gini saya bisa tinggal di atas pak Berarti sementara enggak tinggal di sini lagi nge? Iya, soalnya agak ngeri pak kalau begini kondisinya Berapa kira-kira kerugian ini yang ditimbulkan pak? Iya, ini aja kurang lebih udah 3 juta nih pak Calon dapurnya sama WC-nya Belum juga ini Prabowo-Praboran itu enggak bisa saya seksualnya dah lama-lama Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun warga masih was-was dan khawatir terjadi banjir susulat Sementara banjir bandang yang terjadi diduga akibat kondisi Bukit Abang yang masih labil Akibat gempa yang terjadi beberapa waktu lalu Iwayan Hobiana, Kompas TV, Bangli, Bali